Tujuan istri ya Pak Judi Oke Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Amin Dari Ibu Sinti mungkin ada tambah? Cukup Cukup Uji Cukup 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 Berikutnya Dan semoga Besok lebih banyak yang kumpul Dan banyak yang hadir kembali Bagi teman-teman yang gak hadir Dan banyak kesibukan Semoga bisa ada kesempatan Untuk kumpul Di reoni berikutnya Amin Terima kasih Terima kasih Sama-sama Saya ucapkan Puji dan syukur Karena Tuhan Yang mana Tuhan memberikan kita Nikmat sehat Nikmat sehat Nikmat Apa lagi? Panjang umur Hingga kita bisa Berkumpul kembali nih Berkumpul kembali Berkumpul kembali Dalam acara Reoni Reoni Dengan tema Kumpul Maning Part 2 Gitu Part 2 dalam hal Kita udah pernah ngadain nih kemarin ya Di Di Cibones Assalamualaikum Wr Wb Halo Saya Emilia Mandriani Alumni Nuris 94 95 Pesannya Untuk teman-teman semua Semoga kita selalu menjaga silatu rohmi Dan Saling Bergandengan tangan Bila ada yang Kesesuahan Harap Kita ikut Membantu Sip Yang kedua Kita adain di Bungaya Bukor Selanjutnya Saya ucapkan Terima kasih banyak Bu Lagi kasi bu ya Bu Makasih banyak Bu Atas kehadirannya Mohon maaf Bu Mohon maaf Atas ketelambatan saya Ya Malum di Jakarta Bu Nah Yang selanjutnya Saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran teman-teman Baik yang Hadir disini Maupun yang tidak hadir Tetap saya ucapkan terima kasih Karena Sudah Sudah Bisa berpartisipasi Baik dalam secara Tenaga Dan materi Mungkin Ini terlambat ya Saya Membuka Bu Siti Sehat Alhamdulillah Masih suka nyubit Bu Hehehe 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 Masih ada Bukasi Hehehe 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 Pertama saya mau tanya Masih ada yang ingat gak Bertaman anak lag ini Yang pakai celana segini pertama kali Ya Ada gak JENAR 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 pakai begini nih pertama nih Pertama kali itu JENAR pakai begini Hehehe 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 Pertama kali itu JENAR pakai begini Hari kita ngikutin semua nih Hehehe Soalnya kita segini-segini ya Hehehe Hehehe Gak kena JENAR Ngetrend Hehehe Top juga JENAR Hehehe 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 Jadi waktu itu ada ingat memori ya Lima orang Lima orang Itu di Setrap di kantor Sampai Gue ingat banget Pas saya Pudin Sampai Hehehe 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 Awalnya saya gak mau lanjutin sekolah bu Bener Awalnya saya gak mau lanjutin sekolah Karena Saya merasa Saya kurang mampu bu Iya Saya kurang mampu Jadi Kemudian rumah saya ke pasar Udah Mungkin gue parkir aja lah Hehehe Hehehe Ya saya parkir Cuman orang tua saya Selalu bilang Nanti lo gede Nampain anak orang Gitu Nah Lu nih yang nanggung jawab anak orang Seperti itu Jadi Yaudah akhirnya Saya coba cari sekolah yang murah muriah Itu kalau gak salah uang pangkal Tahun 95 140 ribu Di Pancasila Semaya Ya Paling murah 140 ribu Paling murah Karena gue dikeliling Jakarta mil Hehehe Kita punya modal ijasa SMA SMA Alhamdulillah SMA Sempat juga Merkir markir di rumah dua tahun tahun sampai tahun 2000 kebetulan pas 98 kita kerusuhan ya 98 kita kerusuhan itu aku apa-apa Jogja ya Alhamdulillah Alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah kalau teman-teman inget 68 kita pas ujiannya Mei pas Mei gue pas Mei pulang cepat akhirnya pas jam 2 terjadian 68 68 terjadi kerusuhan kebetulan Alhamdulillah saya nggak ikut-ikut ada teman kita juga yang ikut ya kalau masih banyak yang ikut Jogja itu yang ngasih Jogja ya jadi 2000 sempet nganggur 2002 tahun sempet nganggur saya betul nganggur terus akhirnya saya sejak di kolektor nagi-nagi makanya saya tahu sejak botai-tabik saya tahu area-area gitu kasarnya merem lah karena 8 tahun sampai 9 tahun saya di kolektor sempet nganggur sempet nganggur pengen belajar mobil nih gitu guna teman punya angkot jadi tiap malam Rp20.000 karena Rp10.000 saya sih karena pengen belajar banyak-banyak ya saya pikir pertama mbak gue punya anak nih kalau gue enggak sudah saya punya 21 lelaki-lelaki udah SMP kelas 2 Bu jadi saya nikah tahun 2003 2003 saya nikah saya berani diri karena saya pikir gue nggak punya otak kasarnya gitu dulu ya gue punya tenaga jadi saat nanti anak gue butuh biaya lebih gue masih kuat nih jadi duit itu prinsipnya bukan karena negatif ya tetap di sini seperti itu tanggung jawab bukan karena taktun bukan alhamdulillah 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 masih masih bisa jagadah awan absurin tahun 2010 saya mulai maili sales pertama saya di Mayora awal di gengsi bawah satu lebih gua bawah satu lebih pertama gitu yang saya tawarin Vita Zon masih ada yang itu Vita Zon salah sebut terus Vizon karena ngomong kompetitor antara Vita Zon dan Vizon dan itu benar-benar diajarin sama lidernya jadi datang ngelamar terima udah lu jualan saya gimana Pak caranya gitu nah dari situ produk knowledge pun gua nggak tahu seperti apa akhirnya saya pengen belajar nih dunia sales seperti apa sih sebenernya gitu kalau kita nggak belajar sendiri kita lihat produknya terus kita bandingin sama kompetitor kita nggak kan tahu nih perbedaan punya kita sama orang yang kedua ya betul yang kedua anggap diri kita sebagai founder Pak pendiri kita yang punya barang nih gitu kita bukan bukan diganti tapi kita yang punya barang ya sampai situ bertahap karena pengen bener Bu ya pengen benar gua gua pengen punya plan nih pokoknya karena gua gue punya target lima tahun lima euro terus jadi orang nggak jadi orang gue keluar gitu akhirnya gua jadi motoris yang tadinya nggak tahu motor produk terus nggak tahu gimana sih cara-caranya komunikasi antara pembeli ya kan itu banyak orang nih banyak kenal karakter karena warung satu warung dua beda beda jadi kita tahu nih luarnya enak nih orang ini kan kadang-kadang lancar gitu enak gitu kalau sales ngobrol ngobrol-ngobrol rokok sebatang di Pak pergi setiap baru begitu Pak ngobrol-ngobrol di rokok di mana nih 6 bulan di motoris ada tawaran lagi nih promo buat di sales checking order Bu jadi ini cuma tokoh-tokoh grosir toko grosir yang kita datangin catet masukin di Android kelar gitu itu namanya taking order itu setahun setengah setahun setengah dari order tawaran lagi nih berangkat jadi Supervisor Junior sampai sebelumnya malu gitu gue baru dua tahun di sales tapi udah berangkat temen-temen gua ada yang lima tahun enam tahun tapi itulah penilaian karena selalu bilang bukan hanya atas melangsung yang nilai banyak orang yang nilai gitu jadi bukan hanya orang tua sendiri yang nilai kasar gitu tapi orang tua tetangga orang tua orang lain itu nilai Oh si Anton begini ya Oh si gitu 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 akhirnya dua tahun bener-bener nyeles Promote jadi Supervisor itu pegang area Jakarta Barat itu Mayora disitu tunggu halonya kita sih bingung ya Pak dapet siapa banyak rekomendasi jadi tadi saya bilang lu berhubungan banyak orang nih lu berhubungan banyak orang banyak yang nilai lu ya banyak yang nilai teman-teman kalau memang lu bagus pada diri lu iya lu akan ditarik ya kan akhirnya saya ditarik di Arnold dengan segala macam hasilitas Alhamdulillah sekarang masih di Arnold dan pengennya tetap sih di di Arnold karena di Arnold gue nggak pakai jasa Bu memang menjanjikan karena percubitinya kesempatan disitu masih banyak Bu gitu jadi mereka pengen rekrut orang-orang yang bener-bener bagus distribusinya bagus di Mayora memang Mayora itu terkenal terkenal banget terkenal bagusnya di tiganya jadi kalau ada teman-teman memang ya kalau selesnya seles enggak ada yang cita-cita ya Bro enggak Bu dari kecil dokter pilot guru guru garam Terima kasih nah itu udah cuannya jadi jadi sales itu buat saya memang ada cita-cita bawa-bawa bener bu perjuangan nah yang tadinya orang kelas ini jadi orang-orang saya direkut lagi dulu yang ibarat kasarnya itu warung itu warung-warung saat ini alhamdulillah dibuat kontrakin di belakang ya karena pasunya dia udah pengennya warung pernah saya hanyat pindah setahun berumah karena ngapain ya ngapain mau baik warna itu ya udah silahkan gitu yang saya nggak maksa gitu nah itu adalah salah satu perjalanan hidup saya penuh dengan suatu suka duka intinya dari teman-teman yakin 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 benar sama yakin jadi lu punya plan tadi gua bilang Iya loh gigi mau belajar buang malu bener-bener buang malu ini apapun apapun yang lu kerjakan saat ini contoh ya contoh sukang beca bisa-bisa kuliahin anaknya iya kan teman-teman yang lain bisa dikaji walaupun hanya sejak begitu itu jadi pasarnya nggak usah mahu yang ini nampak kamu lo tekun rajin lihat sama halal dah halal karena halal itu udah lumrah ya semua jual teman-teman udah tahu eh apa ini ya jadi diambil lo tekun nih tekun rajin jadi kalau ke Badungan ya kita ntar ya kita nggak usah diceritain lah kalau ke Badungan ya bener ya walaupun pahit-pahit rasanya hampir 97 98 orang tua saya jatuh sakit dan nggak bangun isap-isap bener-isap kalau kata orang tua orang tua yang lain gitu ya hapus basuh kaki orang tua lu pakai mata lo itu gue lakuin itu gue lakuin gue minta maaf sama maaf lah gue minta maaf gue berhenti gua inget gua inget banget masanya ya jadi jadi seperti itu pasarnya kalau memang masih ada orang tua yang masih punya orang tua selong hargai ya hargai jadi itu sedikit perjalanan hidup saya sampai dengan saat ini saya masih segini saya juga sebenarnya masih pengen nih masih pengen banget untuk terus membangin potensi yang saya punya gitu karena ya jujur aja mau maaf bukannya pamerkan sombong kemarin di PNG ya kemarin di PNG gue ditawarin 15 juta gua ngambil distribusi jelek seharusnya dalam polomi SMP195 S95 ya semang sekali sih mungkin lebih heboh lagi thank you saya boleh ngomong-ngomong saya boleh ngomong-ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya saya tadi sudah mendengar cerita Anton dari A4PZ saya sampai tempur ngarangah gitu ya tempur ngarang kemudian ya bersyukur dalam hati alhamdulillah ada kesadar gitu ya ya bu ya memang nakal banget nakal tapi nakal ngomongin nakal siswa ya masih bisa di atas tapi saya gak tau sampai sejauh ini beliau ini gitu loh ya nakalnya sampai ya orang tua sampai begitu terbat saya gak tau ceritanya lagi tapi tadi saya ngomong ya Allah ya memang kita itu sebagai itu memang harus mengalami sendiri harus memotivasi diri sendiri kalau kayak gitu gak bisa apalagi Anton dengan situasi kondisi keluarga ya iya bu nah dia sebenarnya mencari 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 jadi diri sampai salah jalan juga saya lihat tapi dia gak putus asa dalam hati gigi ya nah ini modal gigi tetapun mau berusaha dan tidak pernah lelah dan tidak pernah mundur gitu ya Anton ya pokoknya cari sampah kemana pun dia berhasil sampai dia puas mungkin sekarang udah agak puas sedikit ya walaupun belum puas nih kayaknya nih manusiawi ya gak apa-apa bagus artinya ingin meningkatkan lagi dan tadi ada kata ingin menjadi diri sendiri gitu kan kemudian berusaha yang terbaik apalagi sekarang kan umur udah berapa kan berapa umurnya? 3 2 3 2 ya ya kita kan tiap tahun berkurang ya umur kita di dunia ya nah mungkin lebih bagus lagi Anton lebih mengarah ke ya ke agama lah gitu ya sehingga nanti ada apa tuh ketenangan jiwa ketenangan diri minta sama Allah biar dibimbing biar sehat terus sampai nanti ketemu apa yang diharapkan itulah yang kita harapkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu saja terimakasih Anton ceritanya terimakasih Bu ya saya cukup bangga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih 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 anak yang pernah jubit rupanya jubitan itu jubitan mesra dan jubitan abadi nggak saya lupa lagi kayak tadi acara ini sangat bagus sekali ya sangat positif dimana kawan-kawan Alumi yang telah lama nggak bertemu kembali dipertemukan dengan acara Rasulatu Rami Akbar Reuni HMP Nuris Alumi 9495 saya berharap Reuni ini akan berjalan dengan kelanjutan ke depan yang sangat baik lagi thank you ahli isap ahli isap ahli isap woi nanti lah disini ahli isap ya isap dan ayam oke baik ini ditodong ya Bu ya mohon izin sebelumnya kita nggak tahu sih sebetulnya ya saling mengingatkan ya karena dalam salah satu ayat Allah berfirman wazakir katanya ingetin temennya fa'inna zikro sesungguhnya peringatan pemberitahuan dan paul wukminin memberikan manfaat bagi orang-orang wukmin bagi kita jadi kadang-kadang kita itu tadi ya kalau nggak diingetin ceritanya Anton kalau nggak diingetin kayak gitu kan kita terlena ya karena emang apa bener-beneran sulit banget nih ceket itu ya berwarna banget ceket itu ya berwarna banget ceket itu ya kalau kita lah lurus-lurus aja ya kita lurus-lurus aja ya insya Allah ya ya Anton bener-bener seperti itu jadi jadi pelajaran bagi kita ya jadi saling mengingatkan ya Alhamdulillah dengan adanya apa namanya ruang seperti ini silaturahim seperti ini maka semuanya kita teman-teman jadi tahu bahkan memang nabi sendiri itu kan beliau mau meridahkan kepada kita untuk senantiasa menyambung sali silaturahim kenapa karena kata nabi kalau kita mau perpanjang silaturahim maka ada beberapa manfaat pertama apa panjang umur kenapa panjang umur ya kayak gini tadi nih kita ngumpul ketemu ketawa-tawa ngobrol ya hahaha dan lain sebagainya yang udah lama nggak ketemu ketemu lagi gitu kan nah gitu seperti itu juga yang kedua akan diberikan keluasan rizki nah kenapa iya ya karena kita ngomong kayak gini kan kita tahu nih oh temen kita lagi begini nih keadaannya kerjanya yang ini begitu begini ada yang jadi pos ada yang seperti dan lain sebagainya jadi dengan kayak gitu apa namanya linknya kita ketahuan nih gimana nih ceritanya begini bisa nggak bantu dan lain sebagainya jadi itu memang sudah jauh-jauh hari diprediksi oleh rasul makanya kita ya itu ikutin saja apa yang diberitakan rasul ya tinggal ikutin aja intinya dalam beragama itu gampang saja ya semua yang kita lakukan kebaikan itu adalah beragama nah itu adalah ibadah yang kita lakukan kita siapkan ya 7 menit udah hahaha oh tapi ya hahaha iya jadi nggak usah lama-lama jadi saling mengingatkan kedepannya mungkin harapan kita ya acara seperti ini ya semakin terus digiatkan kalaupun nggak setahun sekali paling nggak bentar lagi kan kita mau apa nih bu puasa ya silaturahim buat halal bihalal lah nah kedepannya buat panitia tantangan buat panitia halal bihalal nah halal bihalal atau wukur ya diatur lagi aja saya rasa kita semua akan seneng kok dengan ada acara-acara kayak gini ya mudah-mudahan itu yang bisa apa namanya ya ya siapa yang bisa menyanyikan potong bebek angsa tapi oh semua oh iya ya 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 potong bobong angsa angsa da kawala mana-mana jangsa 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 apakala dirilah sarang kekawala sarang kekawala sarang kekawala lalalalalala ada yang bisa tembak gak usianya bukul dia berapa yangгara ini siap 48 48 ada lagi 52 52 60 pak ini pun coba ya lihat dulu 58 58 48 52 55 59 55 ibu yang mendekatnya keberapa? 38 bro 62 62 mana ini? 53 59 56 57 57 57 57 57 57 47 57 57 57 58 Pertanyaan buat umum ya Asim Gue pengen tanya sama lu Gimana caranya Masukin gajah ke kulkas Gue tanya Asim Gue tanya gimana caranya Masukin gajah ke kulkas Buka pintunya Masukin gajahnya Gajahnya kan begitu Masuk Buka pintunya Buka pintunya Masukin tuh gajahnya Gimana sih Gajahnya Gajahnya si Gimana Masukin kami Gimana Buka bintunya Masukin gajahnya Gajahnya sobat dulu Berjumpa lagi bersama saya Nama saya Biasa dipanggil Riyandi Prastio Atau Irin Sekolahnya di Nuris Angkatan 95 Ini yang lagi ngadain reunian Mungkin kesan dan pesan saya Untuk alumni ya Atau khususnya buat Angkatan 95 Semoga ini nanti tetap berjalan Jangan sampai putus di tengah jalan Ya barangkali kita Masih bisa ketemu lagi Kalau emang masih ada waktu Masih ada umur Mungkin nanti anak-anak kita juga nanti bisa Bertemu lagi Contohnya Oh ini anak lu nih Oh ini anak gua Gitu Mungkin nanti bisa Dendinya Bisa jodoh juga Atau mungkin bisa ngebantu Dan lain Ya pokoknya semoga Di acara alumni Reunion Ini Semua bisa Berjalan baik Lancar Berjalan dengan baik Gitu aja Terima kasih Assalamualaikum Oke Terima kasih Bapak Ada bapak di sana Tuh Ya udah gak Bapak di sana Ya udah gak Bapak di sana Tuh Kan ada polisi Wah Aksi punya bapak Bapak ya Bapaknya 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 Bapak 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 Bapaknya 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 Bapak yang bisa surat Alkausar Bapaknya Reunion Bapaknya Ils Bapaknya hai hai Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton